Sampai kami dapat menyelesaikan setiap destiny yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan kami mau ikat, kami mau kebaskan semua spirit-spirit yang bukan dari Tuhan. Dan biar hanya dari Tuhan saja yang kami dengar, yang kami sampaikan, yang kami bicarakan, yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bukan dari Tuhan, sekali lagi kami lempar ke curang. Kami lempar ke curang. Kami lempar ke curang. Akhirnya engkau menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Bapak dan Ibu, terima kasih buat kesedihan untuk hadir dan bergabung dalam Zoom-nya. Saya mau maaf karena saya ini masih di mobil. Jadi saya mungkin tidak seperti biasanya, tapi semoga Bapak dan Ibu masih bisa menangkap. Nah, jadi mungkin pertama-tama saya mulai dari ini dulu ya. Saya ini lagi dapat mengenai ujian Abraham, tapi saya rasa itu mungkin saya bahasnya itu nanti. Nah, tapi saya ini dengan Bapak dan Ibu, saya ingin istilahnya share apa yang diisi hati saya itu mengenai what next. What next itu artinya setelah ini bagaimana, dan kalau dalam bahasa Latin itu ada istilah cofadis. Nah, cofadis itu apa? Cofadis itu artinya mau kemana? Mau kemana, jadi itu dari kata apa? Dari kata cofadis domine, artinya mau kemana Tuhan. Nah, kisahnya gimana atau ceritanya gimana? Nah, ceritanya itu katanya, katanya itu, katanya ini, katanya true story. Cuma saya juga kan nggak bisa membuktikan. Cuma katanya itu, Petrus, waktu itu tinggal di Yerusalem. Kalau nggak salah, entah di Yerusalem atau di Roma. Mungkin di Roma ya. Nah, singkat cerita, situasi Roma itu menjadi lebih berat dengan adanya penganiayaan. Kalau kita baca di kisah para rasul itu ada penganiayaan, malah di kisah para rasul 7 atau kisah para rasul 8 itu terjadi penganiayaan yang hebat di Yerusalem. Ya, tetapi ini kalau nggak salah, Petrus itu di Roma. Nah, lalu orang-orang kudus itu mulai pergi meninggalkan Yerusalem. Ya, cuma hanya sisa rasul-rasul yang tetap tinggal di Yerusalem. Nah, kalau menurut cerita itu, Petrus itu sudah mau meninggalkan Roma. Jadi, Petrus itu mungkin merasa tertekan, merasa kecewa. Lalu dia pergi akhirnya. Mau pergi ke luar kota Roma, entah kemana gitu ya. Nggak disebutkan. Nah, singkat cerita, di perjalanan keluar dari Roma, dia itu melihat sosok Tuhan. Tuhan Yesus yang membawa salib kembali. Padahal Tuhan Yesus kan sudah disalib pada zaman itu. Sudah diangkat gitu loh. Nah, terus Petrus itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau kemana? Ya, Kovadis. Domine gitu. Nah, itu jadi Kovadis itu ada ceritanya seperti itu. Ya, jadi menurut saya itu nggak terlalu banyak orang yang tahu ya. Kalaupun Bapak Ibu udah tahu ya, izinkanlah saya pengulang dikit ya. Anggap saja kita pulangan gitu ya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu juga tahu dan bisa mengambil pelajarannya dan bisa mengajarkan juga kepada yang lain. Nah, jadi Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Kovadis Domine, dan Tuhan itu berkata gini, aku mau disalib kembali gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada yang mau berdiri di panggilan di situ. Nah, terus di situ tuh Petrus hancur hatinya. Dan Petrus itu berkata, aku kembali lagi. Nah, ke Roma apa Yerusalem? Roma kali ya, kalau Petrus itu seterusnya di Roma. Dan Petrus itu akhirnya disalib. Dan ketika Petrus disalib, dia memilih ya bahwa apa, dia nggak mau disalib dengan cara yang sama seperti Tuhannya, tetapi dia memilih untuk disalib dengan yang terbalik. Ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi, lebih berat gitu loh. Secara manusia apa yang Petrus alami. Jadi, kenapa saya ambil judul itu Bapak Ibu? Ya, karena ini kan istilahnya gini ya, mungkin merupakan satu musim yang baru, awal yang baru, bukan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang pernah ikut pemuritan sekolah Nabi itu, mungkin tahun-tahun lalu itu, awal kita buat itu bisa suatu sebuahnya gitu ya. Terus ada pengajar-pengajar yang istilahnya, ya, sekarang sudah nggak bersama dengan kita gitu. Dan itu tentunya membuat sesuatu kondisi yang menurut saya nggak terlalu nyaman, nggak mengharapkan gitu ya. Nah, jadi gimana ya? Jadi, sekarang ini saya menghadap kepada Tuhan, apa yang mau diperbuat gitu ya. Apa istilahnya ditutup aja, dibubarkan gitu, dihapus gitu ya. Tapi, saya nggak merasa seperti itu ya. Saya nggak merasa seperti itu, saya merasa Tuhan maunya, yaudah, jalan saja gitu ya. Dan tetap buat mungkin sesi-sesi ya, buat mungkin kayak kelas-kelas gitu ya, kalau bisa juga kita buat sekolah doa 24 jam, kalau bisa ya, tapi kalau nggak yaudah ya. Karena, ya, Tuhan itu masih mau tetap bicara dan beracara bekerja melalui wadah ini, ya. Baik kepada saya, maupun kepada Bapak dan Ibu, ya. Nah, yang udah di jalur lain, ya, nanti jalurnya, ya mungkin Bu Emi kan besok, ya, misalnya contohnya sudah ada, mungkin YouTube gitu ya, di-upload di Zoom dan YouTube dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi, ini adalah kesempatan, ya, buat apa? Buat Bapak dan Ibu itu untuk memilih, ya, memilih ke depannya itu, mau seperti apa, ya. Jadi, kalau mau tetap belajar, mungkin dua-duanya gitu ya, saya nggak tahu ya, mungkin Bu Elisa juga buat kelas lain atau gimana gitu, ya, silakan aja, ya. Atau, mau dua-duanya, atau istilahnya ya, mungkin ada juga yang live, ya, ada yang meninggalkan, ya. Saya juga, istilahnya, bisa memaklumi. Ya, kenapa? Karena saya ini, memang pekerjaan saya, panggilan saya, itu saya tuh seorang pilar, ya, dan seringkali yang Tuhan kasih ke saya itu, sifatnya itu berupa terobosan. Ya, terobosan itu artinya merintis daerah-daerah baru, ya, seperti hutan itu membabat hutan, gitu ya. Jadi, saya itu cukup terbiasa dengan situasi dan kondisi di mana saya tuh memulai dengan nggak banyak orang, ya. Jadi, ya, memang pernah 200, ya, waktu awal-awal pandemi itu saya kalau buat meeting Mbak Pendani Ibu, ya, itu ikut tuh 250, ya, bisa pernah. Ya, karena waktu itu tuh banyak yang nggak bikin ibadah, gitu. Nah, tapi setelah, apa, setelah kondisi lebih normal, ya, orang-orang sudah punya sumber-sumber di mana mereka ini bisa dapat makanan rohani, lah. Mungkin istilahnya seperti itu. Nah, jadi, ya, pertama-tama mungkin seperti itu, ya. ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu yang masih bergabung, ya, atau mulai bergabung baru, gitu ya. Dan, ke depannya bagaimana? Ya, ke depannya seperti itu yang tadi saya sampaikan, ya. Nanti saya coba cari misalnya apa bisa mengundang orang, ya, atau misalnya mungkin saya bisa melobi orang yang bisa berkenaan berbagi, gitu ya. Karena, ya, kalau Bu Emi kan udah jalur sendiri, ya, seperti apa, di Youtube, dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau saya sendiri, Bapak dan Ibu, saya sendiri tuh lebih kecenderung ke istilahnya gimana, ya. Kalau buat saya itu, saya itu ngikutin apa yang ada di atas saya, gitu ya, di mana yang menjadi saya copy-paste aja, gitu loh istilahnya. Jadi, kita ini, atau saya, ya, saya itu ada di satu unit, ya, PPJ, gitu ya. dan beberapa di sini mungkin dari PPJ, ya, yang saya lihat tadi nama Kak Yun, ya, terus ada Yulik, itu dari PPJ. Nah, jadi, kita ini udah ada pertemuan yang rutin, gitu ya, waktu itu tuh selasa, ya, tetapi karena situasi dan kondisi ini, sekarang perkembangannya itu dengan lokasi penyembahan yang baru, gitu ya. Nah, itu banyak yang gak bisa. Ya, lalu gimana? Ya, lalu ya, udah itu tetap diadakan, tetapi bagi beberapa orang yang sulit, ya, sulit artinya karena lokasinya ganjil-genap, karena lokasinya mungkin agak jauh, gitu, aksesnya, jadi mereka gak ikut lagi, nah, terus, nah, ini kita mungkin harus perlu cari wadah-wadah baru, ya. Untuk apa? Untuk kita bertundur dan mencapai destiny, ya. Kenapa? Ada Nabi yang berkata bahwa memang pemuritan itu cenderung bentuknya itu paralel. Ya, maksudnya paralel itu gini, ya. Bapak, Ibu itu bisa dimuritkan oleh beberapa orang sekaligus, mengikuti pemuritan dari beberapa orang sekaligus, ya. Dan buat saya, ya, saya itu sangat welcome, ya, dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena di satu sisi, kita punya keterbatasan dalam seberapa kita bisa membagikan, ya. Jadi, istilahnya mungkin, istilahnya, kalau warung, gitu ya, warung itu cuma bisa buka misalnya sekali seminggu, gitu. Nah, kan 6 harinya kan lapar, ya. Jadi, istilahnya, orang perlu cari makan sendiri-sendiri, masing-masing. Nah, jadi, Bapak, dan Ibu bisa, ya, silahkan mencari, mau misalnya cocok di mana? Di kota lain, misalnya AOC, Sion, gitu ya. Karena kan kita latar belakangnya itu bahtera, gitu ya, Bapak, Ibu. Atau misalnya mau yang, apa, mau yang seperti Pastor Joy, ya, Pastor Joy itu kan pasukan juga, ya, menyembah juga, tapi saya itu nggak terlalu istilahnya, buat saya itu, dia itu belum yang terikat dengan perjanjian-perjanjian bahtera lain, kayak dengan AOC, gitu ya, dengan Bu Nani, gitu, misalnya Sion, ya. Nah, jadi, pilihannya buat Bapak dan Ibu jadi lebih banyak. Ya, jadi untuk pemilih, ya. Dan isi mereka, apa, ya, terus pemimpin Bapak dan Ibu, terus istilahnya mulai dukung, ya, menurut saya ambil bagian sebanyak mungkin. Kenapa? Karena gini, Bapak dan Ibu, kan kita ikut namanya pemuritan, ya, istilahnya ini kan konsepnya itu konsep sekolah, ya, bukan sekedar istilahnya grup info biasa, gitu ya, walaupun saya itu kadang-kadang suka masukin info, ya, tapi dalam artian, konteks, ya, menurut saya, ya, itu perlu untuk pemuritan, gitu ya, bukan sekedar renungan-renungan, kopas kiri, kopas kanan, gitu. Nah, jadi, saya sendiri, karena saya bertumbuh, meneladani pemimpin saya, ya, jadi kalau pemuritan itu ada tujuannya, misalnya apa, seorang murid, tujuannya jadi seperti gurunya, ya, seorang anak, jadi seperti bapaknya, gitu, lebih kurang, ya, bahkan menggantikan bapaknya, nah, contohnya siapa? Secara sekilas, supaya gampang, ya, supaya gampang, Pak Yusak, ya, Pak Yusak itu kan sebenarnya anak sulungnya itu secara rohani itu pagung, ya, tetapi pagung malah pulang duluan, gitu ya, nah, tapi kemudian yang menggantikan secara peranan itu sebenarnya Bu Iin, ya, untuk istilahnya berdoa untuk bangsa, mungkin untuk menahan bencana, untuk mungkin memberkati jiwa-jiwa, dan lain sebagainya, ya. Nah, terus dari Bu Iin sendiri, ya, Bu Iin misalnya contohnya, ya, punya dua putra, ya, ada Stephen, ada Joshua, gitu ya, tetapi kan Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, bagaimana sekarang itu kepemimpinan itu sudah mulai dialihkan, ya, mulai tongkat estafet itu mulai diserahkan, gitu ya, kepada Joshua, ya, jadi, itu adalah kebutuhan seorang pemimpin, untuk apa? Untuk mencari pengganti yang bisa menggantikan, ya, makanya ini agak loncat sedikit, ya, cuma dari judulnya kan ujian Abraham, ya, Abraham itu istilahnya perlu punya ahli waris, ya, daripada janji-janji, perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga peranan Isaac itu sangat penting sebagai putra mahkota, ya, jadi ketika dia istilahnya diminta sama Tuhan, dipersembahkan, itu kan istilahnya merupakan sesuatu yang mengagetkan juga buat Abraham. Nah, balik jadi kepada seorang pemimpin, ya, pemimpin itu akan memerlukan yang menggantikan, ya, dan Joshua itu sebelum Joshua itu istilahnya bisa menggantikan, ya, Joshua perlu belajar menjadi melayani, ya, perlu belajar menjadi hamba, ya, seperti apa ya, seperti Pak Luki, gitu ya, Bu Iren kan masih melayani dan mendukung pelayanan daripada Bu Yin, ya, jadi dengan pemimpin, kalau di pemuritan, kalau menurut saya, saran saya di pemuritan, ya, itu bukan sekedar kita istilahnya minta diajar, gitu ya, tetapi kita juga ambil bagian dalam visi dan misi pemimpin kita, ya, dukunglah visi-misi itu, misalnya gini, kebetulan di depan saya ini yang terlihat itu wajahnya Indah, ya, Deborah Indah, ya, nah Indah ini kan tergabungnya di Hanike, ya, misalnya, nah ini, Indah ini mendukung pemimpinnya, Pak Joner, untuk berangkat ke Gorontalo, ya, karena Gorontalo itu merupakan tugas, mandat daripada Pak Joner, ya, di Hanike, nah, jadi Bapak dan Ibu, carilah pemimpin, unit, visi dan misi, dan dukunglah, ya, kenapa? karena ketika ada visi Tuhan, Tuhan akan menyediakan, ya, maksudnya apa? maksudnya gini, kadang-kadang orang ini sulit untuk bisa tetap mengikuti visinya Tuhan, ya, akibatnya gimana? nah, akibatnya gini, Bapak dan Ibu, kalau orang ini udah nggak tolong ngikutin atau keluar dari visinya Tuhan, akibatnya provisinya atau penyediaan Tuhan itu juga berkurang. sebelum kegerakan Bahtera itu kan banyak aktivitasnya di kota lain, misalnya apa? Banyak di Semarang, 6 bulan sekali bikin Bahtera, acara Bahtera. Sebelum di Bahtera, mungkin sebelum di Semarang, mungkin ada kegerakan di tempatnya di Sion, di tempatnya Burani, dan sebelumnya itu mungkin di tempatnya Pak Yusak, jadi tempatnya kan bisa pindah-pindah Bapak dan Ibu. jadi Bapak dan Ibu atau menurut saya lebih luasnya kita semua, kita ini perlu pakai kepakaan supaya kita tetap istilahnya berada di tempat yang tepat, jangan sampai kita merasa berada di tempat yang tepat, tapi di situ Tuhan-nya udah nggak ada. Nah, saya itu juga bergumul, bergumul, karena kalau saya istilahnya, kalau dulu itu kan banyak gitu pesertanya, Zoom. Nah, tapi ini tadi mungkin berapa belasan gitu ya misalnya. Tetapi menurut saya, ini menurut saya, saya nggak tahu menurut Bapak dan Ibu, menurut saya itu hadirat Tuhan yang seperti ini tuh udah lama saya nggak merasakan ya Bapak dan Ibu. Ya mungkin istilahnya saya belum tentu dua tahun sekali itu istilahnya hadirat Tuhan seperti tadi gitu. Menurut saya. Jadi, artinya apa? Artinya saya merasa ini adalah konfirmasi. ini adalah peneguhan bahwa Tuhan ada, Tuhan masih berkenan, Tuhan masih mau berurusan dengan kita semua melalui wadah ini. Tetapi kami kembalikan. Ini bukan suatu pemaksaan yang harus ikut. Bapak dan Ibu boleh menentukan pilihan. Misalnya ini misalnya apa ya? Misalnya Deborah Indah misalnya kadang-kadang ikut pemuritan mempelai jadi ikut Zoom-nya mempelai ikut diajar semua coach yang datang ke Mahligai terus Deborah Indah juga ada ikut dari tim yang lain misalnya tim Singa Yehuda terus melayani di sana. Jadi Bapak dan Ibu kembali ke Watnex atau Kuafadis itu mau kemana setelah ini? Setelah ini Bapak dan Ibu semua kita harus mencapai destiny kita masing-masing. Dan kalau saya saya terbeban itu dengan orang-orang yang istilahnya mungkin istilahnya ada di luar kota udah gak terlalu istilahnya sementara pengen istilahnya terupdate dengan apa yang terjadi di di Mahanaim misalnya. Jadi saya terus terangkan saja Bapak dan Ibu karena kalau saya ini istilahnya gini ya saya itu Mahanaim mentok jadi istilahnya pokoknya kalau Bapak dan Ibu istilahnya gini ya mau belajar dari yang lain itu kita welcome-welcome aja tetapi saya akan bagikan apa yang saya dapat dari Mahanaim karena buat saya itu pertumbuhan saya di Mahanaim tugas-tugas saya di Mahanaim apalagi saya juga masih digajih istilahnya PK dari Mahanaim yang masih sampai sekarang. Oke sebelum kita lanjutkan Bapak dan Ibu jadi bentuknya ke depan bagaimana mungkin cari waktu mungkin bisa Sabtu sore mungkin Zoom meeting mungkin dua minggu atau tiga minggu dan lain sebagainya atau bisa hari-hari lainnya nah terus secara formatnya terus ya menurut saya saya ini lebih cenderung yang seperti itu lebih cenderung itu ke arah coaching atau istilahnya coaching itu ya gimana ya pemuritan pembelajaran pertumbuhan bukan sekedar istilahnya apa ya bukan sekedar gimana ya kadang-kadang kan memang ada informasi atau pewahyuan tapi pewahyuan itu menurut saya belum belum merupakan satu sisi coaching mentoring dimana kita ini bisa belajar bertumbuh berinteraksi berbagi hidup gitu ya mendukung pemimpin-pemimpin yang istilahnya di atas kita gitu kenapa karena itu menurut saya itu cara kita bertumbuh ya kalau kita ini nggak membantu nggak ambil bagian menurut saya itu rugi sekali gitu loh Bapak dan Ibu ini menurut saya nah jadi tetapi itu saya kembalikan sebagai tawaran bukan satu harus tetapi sebagai pilihan yang ada di depan Bapak dan Ibu mau makan di sini silahkan mau makan di tempat yang lain ya silahkan juga supaya bisa kenyang tapi jangan kaget kalau di sini bukan hanya sekedar makan tapi juga belajar memasak bagaimana melayani bagaimana bertumbuh bagaimana menggantikan orang yang berada di depan kita bagaimana memegang mengambil tongkat estafet dan melanjutkan tongkat estafet itu ya seperti mungkin sekarang itu istilahnya mungkin seperti katakanlah seperti Joshua ya oke oke itu apakah cukup jelas ya dan mungkin yang saya perlu tambahkan juga yang menurut saya penting itu gini Bapak dan Ibu ya saya itu selama beberapa bulan ini saya merubah jadwal saya ya tadinya itu biasanya Sabtu dan Minggu itu saya siapkan untuk Zoom terutama sekolah Nabi gitu tapi sejak beberapa bulan itu saya akhirnya Minggu itu lebih ke doa keliling Bapak dan Ibu ya untuk peperangan dan hari-hari ini beberapa bulan itu Tuhan mengarahkan itu peperangannya ke arah Nabi Palsu dan Peminasa Keji ya masih ada kaitannya dengan Kenabian karena Nabi Palsu nah singkat cerita singkat cerita itu saya baru tahu sekitar minggu lalu ya minggu lalu itu tapi ya udah sekitar 10 hari ya Ibu In itu tiba-tiba nanya saya gitu ya kamu mau berangkat ke Amerika berapa orang berapa lama mau kemana aja gitu ya saya jawab nah terus Ibu In itu bilang saya dapat dari Tuhan ya untuk kamu keliling Amerika dan Kanada selama dua bulan buat saya itu saya shock buat saya itu saya kaget kenapa? karena saya gak mengharapkan untuk pergi sedemikian lama gitu tapi ya kalau itu suara Tuhan itu ganda Tuhan ya saya belajar tunduk saya belajar sepakat jadi modalnya gimana ya saya sepakat dulu jadi saya kumpulkan kekuatan kemarin Senin saya sudah masukin data untuk mengajukan Visa Kanada ya karena tadinya saya gak punya Visa Kanada cuma punya Visa Amerika saja ya dan begitu selesai Visa Kanada ya saya berangkat jadi kalau setelah itu Bapak dan Ibu ya saya sekitar dua bulan ya gak di Indonesia jadi saya harap Bapak dan Ibu ini tuh lebih ke apa ya lebih ke persiapan ya untuk apa untuk menyiapkan pola pola tuh bahwa Bapak dan Ibu kita semua itu harus belajar lebih mandiri ya semakin mandiri ya kalau dulu misalnya saya bisa bergantung kepada pimpinan gitu ya untuk mendoakan saya suara Tuhan dan lain sebagainya saya ini sampai pada titik ini saya harus banyak mengisi cawan ya dan Tuhan berjanji Tuhan akan berbicara dari tutup pendamaian ya dan saya percaya itu Tuhan akan bisa memberi pesan melalui hamba-hambanya melalui orang baik melalui nabi atau suara-suara kenabian ya dan ini saya sampaikan juga supaya gak kaget ya kenapa karena dulu di unit kami ya dulu itu ada salah satu ya pemimpin lah ya terus sangat berkarunia kenabian ya ya saya gak sebutkan namanya cuma beliau ini sudah gak terlalu di kita dan itu menurut saya ya menyebabkan cukup banyak goncangan ya kenapa karena mungkin biasanya itu mendapat figur apa ya figur pemimpin figur ibu ya figur juga suara Tuhan dari figur ini nah demikian kira-kiranya mengenai what next atau selanjutnya bagaimana ya dari bapak dan ibu apakah ada saran masukkan pertanyaan nah boleh kita bahas ini dulu ya sebelum menurut saya baru kita bahas materi kelasnya firman Tuhan silakan boleh di apa raise hand atau di apa di unmute halo halo ini artinya ini gak jelas gak jelas gak ada yang memberikan komentar jadi kalau gak ada yang memberikan komentar ya nanti saya masuk ke itu aja ya ke pembahasan firman Tuhan ini oh ada nih mungkin ada ya ada ya ini ibu ingrid tadi ya ibu ingrid sama ibu kristina berkata ibu kristina semangat ya terus ibu ingrid juga merasakan hadiratnya tadi maunya glosor kalau gak pedang litar ya terus bumeliana debora eliazer lanjut ya nah jadi ya mungkin gini ya jadi lanjutnya gimana ya lanjutnya gini ya saya itu lebih kayak gimana ya lebih pemuritannya itu kadang-kadang bukan pemuritan materi gitu ya tetapi gimana ya saya belajar untuk menghidupi hidup daripada para pendahulu ya misalnya gimana nih saya harus jelaskan misalnya gini kalau saya sebut itu sekolah nabi ya jadi kan istilahnya ada gurunya ada contohnya nah menurut saya contohnya itu seperti apa seperti Pak Yusak ya karena Pak Yusak itu adalah nabi ya ada nabi-nabi lain gak ada ya misalnya ibu nani itu berkarunia ke nabian ya Pak Daniel juga berkarunia ke nabian ya tetapi yang paling tua yang paling senior itu adalah Pak Yusak ya jadi menurut saya itu kita perlu belajar meneladani cara misalnya beliau mencari Tuhan ya cara beliau ini belajar dari Tuhan mendengar dari Tuhan membahas firman Tuhan ya jadi Pak Yusak itu misalnya contohnya gimana ya menurut saya saya ini pernah kebagian itu misalnya pergi ke bangsa-bangsa ada Pak Yusak ya atau pergi pergi perjalanan bahterak gitu ya ke kota-kota ada Pak Yusak ya dan Pak Yusak itu suka apa yang menurut saya itu dia suka apa ya kelihatannya itu seperti ngomong sendiri ya tetapi dia itu membagikan menyampaikan apa yang ada pada dirinya ya sebagai apa sebagai pelajaran sebagai pengalaman bagi orang yang selanjutnya ya dan ada satu pelajaran penting yang beliau itu sering tanyakan ya jadi saya waktu itu ketemu dengan Bulani ya Bulani itu siapa Bulani itu istilahnya Elisa atau penerus daripada Pak Yusak ya walaupun ada Pak Samuel ya Pak Samuel itu nggak tahu ya nggak dibilang Elisa ya karena kalau Pak Samuel itu sebenarnya waktu dulu hamil-hamil tujuh ya ada sekitar 2006 nah ada juga Bevis tetapi juga Bevis itu belum terlalu istilahnya apa ya melanjutkan gitu ya langsung gitu ya tapi keputusan-keputusan itu banyaknya itu ya kalau sekarang atau sejak Pak Yusak pulang itu di Bu Lani ya nah apa yang mau saya ceritakan ya nah gini suatu ketika tuh saya ketemu dengan Bu Lani ya saya tuh buat saya tuh Bu Lani itu ya bukan orang yang banyak ngomong ya tetapi buat saya itu saya sangat terkesan gitu dengan kehidupan beliau kenapa beliau itu buat saya itu bisa menguatkan saya ya suatu ketan beliau beliau mendoakan dan saya tuh merasa terima kekuatan yang baru nah balik ke cerita mengenai Bu Lani nah Bu Lani itu cerita gini ya atau cerita kenapa cerita begitu tapi dengan saya tuh ceritanya gini sebelum pulang Pak Yusak itu bertanya dia bertanya terus ya apa pertanyaan Pak Yusak pertanyaan Pak Yusak itu siapa yang memegang semuanya ini ya kalau dalam bahasa Jawa lebih enak karena Pak Yusak ngomong dalam bahasa Jawa ya Saiki Sopo Sinyekol Saiki Sopo Sinyekol Saiki Sopo Sinyekol itu artinya siapa yang memegang dan melanjutkan Ekklesia Pilar ya mungkin ya mungkin Ekklesia Pilar itu kan ada peruskutan Hindu ya ada ibadah tiap minggu ya terus ada pelayanan-pelayanan kepenjara pelayanan kebaktian wanita pelayanan youth dan lain sebagainya ya itu kan perlu didoakan ya perlu istilahnya menjarah juga karena ada kebutuhan dana dan lain sebagainya nah Bulani itu sering menjawab ya sering menjawab misalnya oh tenang Kong kan ada berempat gitu ya kita tuh berempat itu siapa gitu ya saya tuh lupa ya Bevis siapa Pak Samuel Lani sama siapa saya lupa gitu ya nah terus kalau Pak Yusak itu nggak puas dengan jawaban itu Pak Yusak nanti akan tanya lagi ya Pak Yusak itu nggak bilang itu jawaban yang salah gitu ya tapi Pak Yusak itu akan tanya lagi ya dan ini memang istilahnya buat saya itu ya mungkin bukan omongan yang terlalu bisa terlalu sering disampaikan gitu ya atau di apa ya dikotbahkan gitu tetapi menurut saya dalam kasus pemuritan ini sangat penting ya kenapa karena Pak Yusak itu mencari atau menanyakan siapa yang bisa menggantikan tugas tanggung jawab peran beliau dalam apa dalam datang kehadapan Tuhan mendoakan eklesi apilah mendoakan windu bahkan lebih luasnya mungkin mendoakan bahtera tapi kan mendoakan bahtera itu kan udah ada buiin lah istilahnya yang istilahnya seperti figur anak sulungnya ya nah jadi kita juga perlu belajar menanyakan ya menanyakan itu artinya gini kira-kira kita ini bisa mendukung pemimpin yang mana kita ini kira-kira bisa menggantikan nantinya menggantikan pemimpin yang mana ya ya sebelum menggantikan ya kita melayani dulu Bapak Dini ya mungkin pun kita juga nggak menggantikan 100% ya tetapi ya seenggaknya ketika kita ikut pemuritan kita bisa belajar dan bertumbuh dan mengambil ya artinya apa artinya Bapak dan Ibu kalau masih ada di grup ini ya anggap saja yang memuridkan itu saya gitu loh anggap aja gitu ya dengan ini ya kenapa ya karena apa karena ya saat ini anggaplah begitu ya nah jadi kalau Bapak dan Ibu nggak merasa ada yang positif pada saya ya nggak apa-apa Bapak dan Ibu carilah tempat dimana Bapak dan Ibu ini bisa bertumbuh bisa mendapatkan menyerap mengambil yang positif ya nah tetapi istilahnya selama atau mumpung ada saya gitu ya nah belajarlah ambillah yang ilahi yang ada pada saya yang juga terkait dengan destiny Bapak dan Ibu ya misalnya apa ya misalnya Bapak dan Ibu ini contoh aja ya contohnya misalnya Bu Ingrid itu punya destiny sebagai worship leader ya sebagai penyembah gitu nah saya ini nggak terlalu suara saya aliran Davis gitu ya nyanyi saya juga haleluya gitu ya tapi saya belajar belajar apa belajar istilahnya mengenali ya hamba-hamba Tuhan siapa yang Tuhan senang ya singkat cerita kemarin Nancy sama coach ke Amerika beliau itu Nancy dapat pernyataan bahwa Tuhan itu senang dengan hamba Tuhan misalnya Terry McCalman dan Danny Hinn ya atau mencari penyembahan yang seperti itu nah jadi ya cuma itu aja yang saya tahu ya tetapi banyak detail mengenai penyembahan ya saya nggak bisa berbagi kepada Bu Ingrid ya atau misalnya Kak Yun ya tetapi saya ini lebih misalnya peperangan rohani pemetaan ya mencari nabi palsu dan lain sebagainya ya jadi Bapak dan Ibu ya dimanapun kita berada ya dimanapun di grup manapun kita berada ya menurut saya ya kita adjust lah adjust apa menyesuaikan diri dan lengkapi kekurangan pemimpin dan ambil yang ilahi ya terus kerjakan bagian kita masing-masing nah semoga ini bisa menjawab dan memberikan gambaran ya memberikan gambaran itu sebenarnya apa saya tadinya pengen itu ya pengen apa mungkin bikin kawas gitu ya saiki seperti ini kalau cuma kayaknya bukan bukan itu lah ini agak bercanda aja ya jadi semoga lah Bapak dan Ibu menah gitu ya gak patah arang tetap lanjutkan sampai kapan nah kalau kita tahu sampai kapan nah jadi Bapak dan Ibu saya kasih gambaran ya saya kasih gambaran ya ini internal aja buat kita yang paling-paling saya post di Youtube itu istilahnya gini karena buat saya itu lebih mudah diakses di Youtube daripada akses ke rekaman Zoom ya karena rekaman Zoom kan harus pakai password ya nanti juga ada expire gitu ya nah saya lebih suka masukin ke Youtube nah jadi gini Bapak dan Ibu ya ada hamba Tuhan yang diperlihatkan ya bahwa apa ini kita ini sedang counting down ya counting down itu hitung mundur dan istilahnya ya kita menunda menahan semaksimal mungkin tetapi nanti nih akan ada waktunya nih akan dipasang sensor-sensor biometrik ya kalau Bapak dan Ibu ikuti kotbah Pak Tony Daud ya Pak Tony Daud itu ada cerita bahwa dia gak boleh sama Tuhan tanda tangan kalau Tuhan gak ngomong ya tanda tangan dan cap jempol kalau Tuhan gak ngomong ya selama berapa lama selama 8 tahun ya nah jadi saya gak berkata gitu ya saya gak berkata sensor biometrik itu pakai tanda tangan dan cap jempol bukan ya tetapi salah satunya nanti cap biometrik itu seperti itu ya bisa dari mungkin sidik jari atau mata dan lain sebagainya nah ketika itu sudah mulai terpasang nah itu adalah waktu waktu apa dimana kita itu anak-anak Tuhan pergi benar-benar sesuai Matthew 24 ayat 15 yaitu apa ketika pembina sakji menyatakan diri di tempat yang tidak sepatutnya hendaklah membaca memperhatikannya bahwa orang-orang yang diudea hendaklah meranikan diri ke gunungan ya jadi akan ada waktunya beri mu percaya gak percaya suka gak suka kita gak bisa pakai online lagi kita gak bisa pakai HP kita lagi ya saya ini tadi baru ke tempat adik 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 ipar saya jadi istri saya itu sulung dia punya empat bersaudara tiga adik perempuan dan saya itu datang ini ya istrinya dalam rangka imlekan tahun baruan China karena mereka kumpulnya hari Sabtu lebih gampang daripada Selasa jadi istri saya sendiri gak datang sih gak enak badan tapi saya tadi sempat kobrol dengan salah satu adik ipar saya dan dia bilang ini udah hampir dua tahun istilahnya ibadahnya jadi online jadi walaupun dia bisa datang fisik tapi sekarang datang fisik ke gereja itu harus pakai sistem booking terus anak-anak itu agak repot lah naruhnya dimana akhirnya mereka memilih online jadi saya gak bilang online itu salah cuma korban itu istilahnya diperhitungkan diukur sama Tuhan seperti di Wahyu 11 dan seberapa kita ini bisa istilahnya bisa ketemu Tuhan kita bisa istilahnya nanti menyiapkan diri untuk apa untuk goshen kita masing-masing dan untuk ya benar-benar pergi ke komunitas goshen itu jadi itu harus disiapkan secara masing-masing dan harus disiapkan secara geografis berdasarkan lokasi masing-masing gak bisa istilahnya disiapkan melalui zoom aja tapi harus benar-benar ketemu secara fisik dan menyiapkan secara fisik saya harap ini memberi gambaran mengenai apa mengenai kapan nih kira-kira kita ini bisa tetap pakai zoom seperti ini jadi lalu apa bapak dan ibu lalu sekarang ini adalah waktu itu kita untuk bertumbuh dan mengerjakan destiny jadi bapak dan ibu kalau sudah mengerti destiny apa mulailah dengan apa dengan share di grup misalnya saya mengerti destiny saya ini bagaimana saya mengerjakannya kalau gak ngerti gimana ya mulai dengan mencontoh atau meniru yang ada di depan kita menolong dan membantu misalnya contoh contoh saya ini sekarang dapet tugas untuk pergi ke bangsa-bangsa dan memimpin tim tetapi dulu 15 tahun lalu 20 tahun lalu saya cuma belajar saya cuma nonton saya cuma istilahnya nonton gak nonton gitu saya ini lihat bagaimana misalnya ketika ada hamba Tuhan misalnya Pak Luki bagaimana Pak Luki ini menyiapkan keberangkatan misalnya waktu itu kita mau kerusia bagaimana kita ini bikin buklet bagaimana kita ini pemetaan ke kota mana saja apa saja yang dicari ngapain saya awalnya coba bantu-bantu bikinin buklet ngetik buklet sampai akhirnya gimana sampai akhirnya sekarang singkat cerita saya dipercayakan untuk memimpin tim sendiri jadi ini proses yang jelas mengenai apa mengenai menggantikan mengenai dimuridkan Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu punya sangat banyak istilahnya sisi-sisi belajar dan pemuritan sehingga ini sangat luas misalnya Deborah Indah dimuridkan dari sisi mempelai tetapi adalah yang lain dimuridkan dari sisi misalnya belajar doa keliling dan peperangan misalnya ini contohnya apa ya ini kebetulan contoh tadi saya lihat saya beberapa bulan ini sering doa keliling itu dengan Karin ada Lisa Lisa itu juga grup di peserta grup ini sekolah Nabi tapi ya karena perkembangannya karena kebutuhan nah ini kita sudah beberapa minggu doa keliling terus beberapa bulan jadi gimana Bapak dan Ibu nah ini Bapak dan Ibu yang enggak ya carilah wadah tempat pemimpin unit dimana Bapak dan Ibu itu istilahnya bisa tanam bisa berbuah bisa menjadi berkat tapi sangat terbatas ya dengan WhatsApp group bisa tapi juga terbatas ya kenapa karena pada hari H nya itu kita perlu menyiapkan itu secara fisik ya kita perlu benar-benar pergi itu secara fisik ya nah oke saya rasa itu sudah memberikan gambaran mengenai kira-kira timeline ya timeline itu saya enggak tahu itu persisnya kapan ini misalnya sekarang ini tahun 2022 Bapak ya saya enggak tahu kita persisnya punya waktu berapa itu tetapi menurut hamba Tuhan itu apa istilahnya tandanya kapan ya ketika kita itu harus mulai pergi ke komunitas gosien kita masing-masing ya oke Bapak dan Ibu ya sekarang saya mau bahas firman Tuhan nya ya yaitu apa saya dapet tema itu mengenai ujian Abraham ya saya merenungkan menggumulkan kepada Tuhan itu dan tema yang saya dapet adalah ujian Abraham jadi saya mau coba pakai laptop ya supaya kalau bisa pakai laptop saya bisa tampilkan powerpoint nya kalau apa enggak terlalu lama kok saya coba start aja mulai dari firman Tuhan dari coba ya saya cek-cek saya cek-cek ya jadi saya pakai dua ini satu laptop sama satu handphone ya jadi nah saya mau sharekan dari sini saya siapkan ininya ya nah saya sebentar deh ini apa bisa muncul ya share screen ya jadi ini Bapak dan Ibu ya saya itu mendapat Rema atau istilahnya katakanlah beberapa waktu lalu itu saya mendapat pengertian mengenai adanya namanya ujian Abraham ya ujian Abraham saya rasa kita pernah denger yaitu kita taulah ceritanya saya mungkin enggak ngulang semua ya tetapi ini saya ketemukan gambarnya itu bahwa ada yang namanya tes atau ujian Abraham yang paling besar yang paling berat ya ultimate itu ultimate itu paling paling puncak paling besar nah kenapa Bapak dan Ibu karena gini loh kita ini hari-hari ini memasuki masa-masa dimana kita ini harusnya menduduki puncak-puncak gunung ya misalnya apa gunung pemerintahan gunung bisnis dan kita juga tahu ya bahwa apa bahwa ada kalangan antikris ya yang mau istilahnya berpumpul di Indonesia ya untuk merencanakan istilahnya merusak pintu gerbang timur nah jadi saya rasa ini kita perlu pelajari supaya kita bisa menang kenapa Bapak dan Ibu karena ternyata banyak orang tidak menang dari ujian ini ya saya ini diberikan pengertian atau hikmat ya jadi banyak donatur-donatur ya orang dari kalangan yang sebenarnya saya percaya latar belakang cinta Tuhan ya suka menabur gitu ya tapi kaya dan diberkati nah itu mereka itu seperti orang yang kaya itu ya orang yang kaya itu ketika ditawari ikutlah aku juallah segala sesuatunya dia gak bisa gitu loh kenapa? karena banyak kartanya ya nah saya gak menyebutkan contohnya ya menurut saya gak etis ya tetapi saya menyebutkan contoh yang lulus ya saya itu diberitahu Tuhan atau istilahnya mendapat kesan bahwa contoh yang bisa lulus ujian Abraham ini dengan baik adalah Coach Iren ya jadi Coach Iren itu singkat cerita gimana ya singkat cerita saya singkat aja ya singkat cerita secara pendapatan gitu ya beliau itu ya pendapatannya besar ya dengan proyek-proyeknya itu mungkin puluhan ratusan juta rumahnya juga cukup mewah gitu ya nah secara senioritas lebih tua daripada Bu Iin misalnya ya tetapi beliau ini tetap punya kerendahan hati tetap punya hati hamba tetap Bu Iin itu cerita kalau misalnya Coach Iren ya mau nelpon Bu Iin gak pernah nelpon langsung kering-kering ya Walaupun jauh lebih muda tetapi selalu bertanya Pak Bu Iin boleh gak saya bicara mungkin penting kan mengenai ini ya terus kadang-kadang Bu Iin jawab mungkin boleh tapi kalau enggak ya maaf lagi ada yang penting ada yang urgent ya tulis aja di WA atau nanti jam sekian gitu loh ya nah jadi saya berikan contoh bagaimana orang itu bisa lulus Bapak dan Ibu yaitu apa yaitu menjaga hati dan tidak merasa itu tuh sebagai miliknya ya apa yang Tuhan percayakan misalnya uang ya atau mungkin hikmat dan kekayaan ya taklah layan gitu ya kenapa nah karena menurut saya itu banyak orang yang ketika sudah mulai menjadi kaya itu lalu hatinya itu mulai menjadi sombong dan menjadi bos ya mau mengatur ya contoh sederhananya apa ya contoh sederhananya itu Marta ya menurut saya ya Marta itu bukan jahat bagaimana tetapi Marta itu dia gagal menangkap apa yang penting buat Tuhan ya sehingga dia melayani Tuhan menurut apa yang dia pandang baik ya sehingga diharik sama Tuhan nah cengat cerita seperti itu nah jadi gini ya saya pindah ke alamat berikutnya saya siapkan ayat ini kenapa ya kenapa apakah Abraham seorang Nabi ya kenapa karena kan kita biar berbicara-bicara sekolah Nabi ya sekolah Nabi ini belajar ya nah kalau Pak Yusak itu jelas Pak Yusak Nabi Pak Yusak juga memiliki karakter seperti Abraham ya seperti seorang Bapak ya misalnya ya dia meletakkan ya harus belajar meletakkan Samuel ya Pak Samuel itu dididik sama Tuhan ya terus menantunya meninggal gitu ya Apakah Abraham seorang Nabi ya di kejadian 20 ayat 7 tetapi sekarang kembalikanlah dia cara kepada suaminya suaminya adalah seorang Nabi dan ia akan berdoa untukmu supaya engkau tidak mati tapi jika engkau tidak mengembalikannya ingat engkau dan seluruh rakyatmu akan mati tetap jadi artinya gini Bapak Dabu setidaknya ya dalam satu ayat ini Abraham disebut sebagai Nabi ya mungkin gak terlalu sering ya di Alkitab tetapi setidaknya dalam ayat ini ya dia disebut sebagai Nabi juga di kejadian 24 ya kejadian 24 itu berkata Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal ya lalu itu ada berkat yang lengkap ya berkat 12 suku ya berkat berkatnya seorang Nabi berkatnya seorang Rasul itu ada pada Abraham ya all things ya jadi kita bisa ambil ya berkat itu ya di Galatia 3 dikatakan bahwa apa? bahwa Yesus Kristus naik ke kayu salib supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangnya itu apa? roh yang dijanjikan ya jadi kalau kita bernubuat kita perlu kuasa roh kudus kita perlu karunia untuk bernubuat ya jadi ini juga ternyata ada pada Abraham dan kita bisa ambil kita bisa terima sebagai ahli waris ya kisah para Rasul 3 ayat 25 saya tampilkan aja tapi Bapak dan Ibu bisa apa ya cuma saya berikan alamatnya aja ini nih di ayat ini dikatakan bahwa kita adalah keturunan Nabi-Nabi ya dan kita ini adalah keturunan Abraham kita adalah anak Abraham nah sekarang kita bahas ya bagaimana menjadi ujian Abraham Abraham menamai tempat itu Jehova Jireh ya tempat Tuhan menyediakan yang diperlukan ya dan sampai sekarang pun orang mengatakan di atas gunungnya Tuhan menyediakan yang diperlukan ya sampai situ dulu kita renungkan dan kita minta supaya kita bisa lulus ujian dan kita bisa sampai ke tempat itu yaitu Jehova Jireh ya Jehova Jireh itu bukan sekedar nama Tuhan tapi nama tempat jadi kalau nama tempat itu kita harus pergi Bapak dan Ibu kita harus berjalan ke situ ya dan itu tempat yang secara manusia gak enak karena Abraham kehilangan atau harus meletakkan Ishak Ishak harus meletakkan dirinya sendiri ya Abraham meletakkan janji Tuhan engkau akan menjadi bangsa yang besar keturunan makam banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di selaut begitu punya ahli waris yaitu Ishak kata Tuhan letakkan di Gunung Moria nah jadi Bapak dan Ibu saya mau bicara tuh istilahnya gini ya kita ini percaya gak percaya suka gak percaya suka gak suka ini kita akan memasuki masa kelimpahan kenapa karena Bapak dan Ibu sudah dengar ceritanya ya isu-isunya dan itu memang benar ya bahwa apa bahwa mereka ini punya dana sangat banyak untuk apa untuk masuk ke Indonesia dan rencana mereka itu ya istilahnya membeli dan menjadikan ini sebagai milik mereka dan akibatnya apa akibatnya akan banyak investasi yang masuk gereja juga mungkin diberkati tetapi dari sisi lain mungkin banyak orang yang kehilangan Tuhan kehilangan cinta mula-mula kenapa? karena akar segala kejahatan adalah cinta uang ya banyak orang jatuh karena kenyamanan kita bisa uji ya dan apa saya gak berkata ini 100% pasti begitu ya cuma ini yang saya dapet dari pimpinan-pimpinan saya dan cuma ya saya gak terlalu detail sebutkan ya kenapa ya saya istilahnya menghitung ya menghitung itu agar kita ini tetap menjadi berkat ya karena kedewasaan gitu pengertian kan berbeda-beda ya nah jadi poinnya gini bapak dan ibu poinnya poinnya gini kita mau mengalami kelimpahan ya dan kita perlu juga kelimpahan itu kenapa ya kalau kita gak punya dana saya kita gak bisa mengenapkan misalnya saya disuruh ke Amerika dan Kanada saya kalau gak punya uang bagaimana saya mau beli tiket bapak dan ibu ya nah jadi ini perlu di satu sisi nah tetapi untuk Abraham sampai ke titik ini dia harus lulus ujian-ujian yang sebelumnya karena di kejadian 22 itu dikatakan sesudah itu ya jadi saya berdoa apa ya saya berdoa ya kita juga semua lulus ya ini seperti apa mungkin seperti kuliah ya kuliah itu ada ujian semester ujian mungkin tengah semester tetapi nanti ada ujian akhir ya atau skripsi tesis disertasi ya nah ini saya rasa bapak dan ibu sudah bisa lihat ya berita bahwa di wahyu 6 ayat 6 ya tetapi kita ini bapak dan ibu kita ini bisa punya kuasa ya kita bisa membalikkan keadaan ya misalnya apa buat Indonesia harga minyak goreng bisa turun ya tetapi ini saya kasih contoh ya contoh apa bahwa di Amerika nih bensin ya itu naiknya 51% ya bapak dan ibu bayangin dalam 1 tahun misalnya gini ya sekarang pertama misalnya supaya gampang 10 ribu ya terus setelah 1 tahun 15 ribu nah kira-kira bagaimana bapak dan ibu ya biaya sewa naik gas naik makanan makanan naik ya kenapa karena suka gak suka percaya gak percaya ini memang ada faktor rekayasa manusia tujuannya untuk apa tujuannya akan mengarahkan manusia kepada sistem tanda binatang kenapa perlu tanda binatang karena nanti jumlah manusia itu bisa digantikan pekerjaan-pekerjaan manusia misalnya apa misalnya untuk bertanam ya bisa digantikan untuk beli belanja nah itu mulai bisa digantikan ya nanti ada perkembangan dengan metaverse ya nanti toko-toko buka di metaverse orang bisa melihat gitu ya barangnya seperti apa lalu meraba melihat ukurannya dimensinya itu dari dunia itu ya dunia virtual reality ya dan nanti ya ada waktunya biometrik tanda binatang dan lain sebagainya ya nah jadi menurut saya kita perlu tahu sebagai pasukan Tuhan dan sebagai orang yang belajar untuk menahan roh nabi palsu ya kenapa nabi palsu itu akan berusaha menyesatkan seluruh bumi ya berusaha supaya seluruh bumi dipasang tanda binatang nah nah jadi gimana bapak dan ibu yaudah ya jadi kitanya harus naik bapak dan ibu naik kemana ke gunung Tuhan ya ada ceritanya mungkin saya cuma bisa posting di apa di youtube aja ya mengenai Tuhan berikan penglihatan penglihatan kepada saya mengenai puncak desini mengenai naik ke gunung tapi saya bahas dari ayatnya siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang bersih tangannya murni hatinya tidak menyerahkan diri kepada penipuan tidak bersumpah palsu yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan ya nah jadi gimana bapak dan ibu nah saya percaya saya percaya ada beberapa poin yang satu kita kita bisa ambil satu apa satu di ayat ini di firman ini kita perlu belajar mencari Tuhan menanyakan Tuhan ya saya tidak sekedar menanyakan misalnya apa berkat apa yang saya dapat tetapi apakah ada perkenanan Tuhan ada wajah Tuhan yang berkenan menyatakan diri di tempat-tempat yang saya akan pergi atau hal-hal yang akan saya lakukan dan saya berdoa kita praktek ini bapak dan ibu kita mengejar ini ya mungkin ini sudah apa mendekati akhir Januari sih kalau bapak dan ibu berkenan gitu ya kita coba misalnya coba lagi ya ngisi capuan dengan apa 2-24 jam tapi kalau apa ya kita coba lagi untuk Februari gitu ya mungkin Tuhan bisa bicara Tuhan menemui kita ya makin istilahnya diangkat di dalam Tuhan ya kemarin itu ibu In cerita ya cerita ini saya selingan ya selingan itu apa ini kan sisi update pasukan terdahsyat ya nah jadi saya juga mau update ya update-nya apa update-nya ya saya coba itu mungkin kalau suara saya dari sini ya mungkin lebih bagus ya nanti coba ya 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 sekarang saya coba suaranya dari handphone ya nah lebih baik pak suaranya mungkin suaranya lebih bagus gitu nah jadi kemarin itu di ibadah ini Bapak dan Ibu ibadah yang hari ini sebenarnya ini ibadah yang sangat penting ya kenapa karena Tuhan berkata Tuhan memberikan hadiah ya Tuhan itu mulai dengan memberikan pernyataan bahwa ada sekitar 4 gedung yang sebesar mahanain atau sebesar gedung capi dan isinya penuh dengan hadiah ya dan Ibu In bertanya Tuhan hadiahnya apa aja kata Tuhan itu surprise kamu pengen tahu aja ya nanti kamu akan tahu gitu ya dan beberapa hal yang waktu itu sudah diperlihatkan kepada Bu In adalah jubah jubah yang baru ya dan ada hadiah-hadiah lain misalnya apa seperti pil ya nanti saya akan postingkan juga karena itu dari Bu JJ ya dan saya istilahnya saya masih menunjukkan diri di bawah Bu JJ gitu ya jadi saya istilahnya anggap aja ya anggap aja ya mungkin gimana ya ya Bapak dan Ibu kalau nggak terlalu keberatan ya saya menganggap sebagai apa ya extension gitu lah dari kayak PPJ ya tapi kalau beberapa ribu keberatan ya nggak apa-apa juga ya nanti kita cari solusi yang baru ya jadi artinya apa artinya apa yang saya dapat dari Bu JJ ya saya bagikan kepada sekolah Nabi gitu ya kayak copy paste aja lebih kurang seperti itu nah balik ke hadiah-hadiah ya jadi kita ini sedang diberikan hadiah perbekalan buat menyelesaikan perjamuan anak domba yang di bumi sampai puncaknya yaitu pengangkatan ya dan perjamuan anak domba yang di bumi bentuknya apa bentuknya yang fisik ya contohnya misalnya kastif alfa dengan tim pelangi ya tim pelangi itu mungkin sekitar 30 orang Mbak Beridu mereka pergi ke Papua berangkat di Papua 2,5 bulan dan menjangkau suku-suku terasing ya tadi udah ada kesaksiannya tapi hanya bagi yang datang tapi mungkin akan ditayangkan lagi Sabtu depan ya tapi kalau nggak tahu ya ini update-nya aja ya jadi buat setiap kita Bapak dan Ibu kita ini harus mengerti perbuatan baik apa yang menjadi kain lenan halus buat kita sebagai pengantin wanita ya jadi ketika kita sudah tahu itu kita harus mengerjakannya ya jadi Bapak dan Ibu boleh saksikan ya dan menurut saya ya Ibu bersaksi dan menurut saya juga cukup ajaib ya ada kesaksian tuh kemarin untuk perjamuan anak bomba ya itu tuh Tuhan menyediakan makanan yang cukup mewah ya jadi ada seafood ya seafoodnya itu lobster sekitar 500 kilo ya ada lobster ada kerang abalon ya terus ada kepiting juga ya itu tuh sebenarnya mahal-mahal Mbak dan Ibu ya mungkin ya saya gak tahu persisnya berapa karena agak susah dihitung ya mungkin bisa 200 sampai 400 ribu per kilo ya atau mungkin juga lebih kurang saya gak tahu ya tapi itu udah ratusan juta Bapak dan Ibu Tuhan sediakan untuk apa untuk menjamu pahlawan-pahlawannya ya yang ikut perjamuan anak ada klipnya tapi nanti saya akan klipkan postingan di grup ya cuma itu kelihatannya seperti apa ya pokoknya apa yang dibuat apa yang dikerjakan apa yang dilakukan ya jadi gini Bapak dan Ibu intinya apa intinya kita semua nih harus belajar naik ke gunung Tuhan ya kerjakan yang menjadi bagian kita seperti apa seperti Abraham juga ya Abraham kelihatannya berbohong ya ngakuin bahwa apa bahwa Sarah itu saudaranya ya tapi sebenarnya memang benar ya kenapa karena itu masih kayak sepupu gitu ya kalau gak salah ya nah jadi tetapi ya ada sisi gak benernya kenapa karena sebenarnya sudah dijadikan istrinya ya jadi tetapi ternyata Abraham ini bisa naik ke gunung Tuhan bisa dianggap sebagai orang benar dan naik ke puncak muria dan firman Tuhan berkata Bapak di atas gunung Tuhan akan disediakan nah sekarang Bapak dan Ibu ya pertanyaannya kalau kita gak di atas gunung Tuhan kita disediakan gak ya enggak ya Bapak dan Ibu secara tidak langsung jadi ini kita harus belajar nih Bapak dan Ibu untuk naik ke gunung Tuhan kenapa disitulah akan disediakan ya dan mungkin saya ini teringat ya sedikit ya supaya ini bisa memberikan pengertian ya jadi ada yang namanya gunung-gunung Bapak dan Ibu ya ada yang namanya sembilan gunung ya atau kalau yang umum penjelasan di apa di luar negeri itu tujuh gunung ya A misalnya apa arts ya seni budaya B bisnis C church misalnya D distribution media dan lain sebagainya poinnya di atas gunung itu seringkali ada raksasa ya saya pernah ke Nepal Nepal itu Nepal itulah saat saya dibuka ya saya lihat itu di atas gunung-gunung itu ada ilah-ilahnya ya ada sembahan-sembahannya dulu ya dan ada ilah-ilahnya dan ya kita waktu itu ya kita perangi kita sempat bikin arak-arakan tetapi kemudian tidak lama itu terjadi gempa ya saya pergi ke sananya sebelum gempa nah poinnya gimana poinnya gini Bapak dan Ibu kita ini harus naik ke atas puncak gunung kita masing-masing ya kita harus saksikan nih bagaimana naik gunung perkembangannya apa hasilnya apa butuh bantuan apa timnya siapa nah itu harus dikerjakan Bapak dan Ibu ya dan kebanyakan gunung-gunung itu ya kalau di Indonesia adanya yang secara roh ya ada di Jakarta Jabodetabek misalnya apa misalnya gunung pendidikan ya misalnya kalau Bapak dan Ibu dengar ya misalnya pendidikan di mana sih yang istilahnya dianggap paling berdampak ya itu katanya ada istilahnya ya apa UI ya kalau misalnya jadi apa ya ini istilah mereka ya jadi kalau lulus ekonomi UI minimal jadi menteri menteri ekonomi atau menteri keuangan nah jadi ada tuh titik-titik ya poinnya apa nah poinnya buat kita kerjakan PR kita titik gunung-gunung itu ada di mana di sekitar tempat kita misalnya gunung media disini nah itu kita harus duduki kita harus take over kita harus perangi kita harus ambil alih ya kesaksian singkatnya apa 2017 ya kita duduki gunung itu lalu setelah itu gunung pendidikan terbuka kita bisa ke sekolah-sekolah satu setengah juta jiwa kita ajak deklarasi kita bagikan secara singkat seminar anti narkoba ya jadi itu bapak dan ibu mengenai gunung ya nah itu gunung yang di Indonesia tetapi ada juga gunung-gunung yang di dunia misalnya apa misalnya contohnya ya contohnya gunung bisnis ya di di Jepang ya misalnya kalau di Asia itu ada di Jepang ya di Jepang itu ada bisnis-bisnis yang bisa menguasai dunia ya misalnya apa Toyota ya atau Toyota itu lumayan ya Toyota itu secara pabrikan mobil nomor dua terbesar di seluruh dunia ya nomor satunya di Jerman ya jadi kita juga kalau kita mau berhasil di bisnis kita harus menduduki gunung itu dan mengikat roh-rohnya ya saya harap cukup singkat nggak bisa kita bahas detail tapi intinya apa antinya kita siapkan untuk naik ke gunung-gunung kita habisi raksasanya take over ambil alih dan kerjakan ya bagian kita ya misalnya Bapak dan Ibu punya akses ya kepada pemerintahan ya beberapa teman kita itu bersaksi ya mereka ini datang ke bupati gitu ya terbuka terbuka tuh apa misalnya ini dibayarin ya mereka mau melakukan apapun silakan dan saya sudah pernah mengalami juga ya ketika ke Pakistan contohnya kita sangat terbuka ya kita mau bikin apapun ya terserah kita ya tapi memang kita yang bayar jadi lalu apa nih Bapak dan Ibu ya nah saya sampaikan beberapa ujian Abraham aja sedikit supaya apa supaya kita bisa menang nah mengenai keinginan ya kenapa karena gini Bapak dan Ibu keinginan itu bisa mencerat kita ya apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu yang terdalam nah Iblis ini tahu dan bisa mencerat misalnya apa wanita pengen dimengerti pengen disayang-sayang dia pengen dibelai-belai gitu ya atau mungkin pengennya shopping pengen ganti tas ya pengen seperti mungkin artis gitu ya nah itu-itu Iblis akan menawarkan ya di hari-hari terakhir ini untuk apa untuk menyesatkan supaya orang mau terima tanda binatang karena Alkitab berkata dunia itu disesatkan untuk menerima tanda binatang jadi dia gak berkata gini halo ini tanda binatang terimalah tanda binatang maka engkau akan menjadi miliknya binatang itu dan disiksa pada murka Allah ya di Wahyunem yang pakai tanda binatang itu akan mengalami siksaan ya Wahyunem atau Wakilem 14 ya tetapi dia akan menjerat ya berusaha menyesatkan kalau pakai tanda binatang ini ada enaknya enaknya begini 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 dan orang bisa terjerat karena itu kita harus menang ya dan ini spirit mana Bapak dan Ibu spirit Jakarta ya kenapa Jakarta saya bahas ya memang gak semua Bapak dan Ibu tinggal di Jakarta cuma itu gunung-gunung yang ada di Jakarta ya dan ketika saya belajar mengenai gunung-gunung ternyata Tuhan itu mengajarin bahwa ada juga gunung-gunung di dunia ya jadi ternyata kebanyakan puncak-puncak gunung di dunia itu menurut saya itu ada di Amerika ya misalnya apa misalnya contohnya ya entertainment atau hiburan ya misalnya film dari Hollywood ya Hollywood itu bisa menunia ya kalau kelas Asia misalnya ada film Hong Kong film Bollywood gitu nah itu adalah gunung-gunung ya tapi kalau film Hollywood nah itu dampaknya bisa ke seluruh dunia ya nah jadi semakin kita ini mau mendekat ke puncak gunung kita harus semakin hati-hati dan semakin waspada ya jangan sampai kita terjerat dengan keinginan-keinginan itu ya dan di atas gunung itu ada apa ya ini Tuhan ya Tuhan itu menemui Musa di puncak gunung ya face to face ya ini juga ada air terjun ada puncak di sini kayaknya saya gak bisa bahas ya jadi nanti itu ada Youtubenya tapi itu kalau mungkin ya mungkin menurut saya ya kalau saya ringkas ya ujian Abraham misalnya apa nah ini kalau Ishak itu ujian yang paling akhir nah itu ada ujian-ujian yang lebih ringan ya yang lebih dahulu ya kalau Rabi-Rabi itu menghitung katanya ada 10 si ujian Abraham ya ada yang gak disebut yang di Alkitab misalnya apa Abraham itu katanya dicoba di dapur api juga ya dengan Nimrod gitu katanya ya tapi setengahnya Bapak dan Ibu dari kehidupannya Abraham ini saya rasa itu gak terlalu susah ya kalau kita bisa pahami bahwa apa satu dia meninggalkan warisan ya mungkin dia ini dijanjikan warisan apa gitu ya oleh si apa harterah ya bapaknya dia pilih-pilih waduh akhirnya dia meninggalkan ilahnya ya meninggalkan warisannya meninggalkan keluarganya ya terus dia juga pernah mengalami kelaparan ya harus bereaksi dengan bener supaya apa supaya jangan ya berbuat dosa atau kesalahan dihadapan Tuhan ya mungkin ada ujian apa ujian iman ya ketika dia dipanggil sebagai bapak banyak bangsa padahal kenyataannya dia adalah kakek-kakek yang impoten ya mandul gak punya anak gitu ya itu ujian iman atau juga ada kerendahan hati saya percaya ada kerendahan hati misalnya apa ketika ada tiga sosok datangnya tiga pribadi datang di kejadian 18 ya dia itu langsung lari bapak dan ibu langsung minta ayo kamu istirahat dulu ya itu menurut saya ya kalau Abraham gak punya kerendahan hati Abraham akan berkata lu pergi aja gitu ya atau istilahnya ya gue kasih aja ala kadar ya Abraham punya kerendahan hati itu ya atau istilahnya lulus dalam ujian kerendahan hati ya juga ada ayatnya ya di kejadian kalau gak salah 15 atau apa ya Tuhan meminta Abraham supaya hidup tidak bercerlah di hadapan Tuhan ya jadi saya percaya Abraham itu lulus ya terus dia harus usir Ismail dan ya ada Hagar dan Ismail ya harus dia usir ya sampai dia harus lulus dengan Ishak dan begini bapak dan ibu ya sekarang ya atau setelah ribuan tahun setelah Ishak dipersembahkan di Moria nah katanya itu menjadi ruang maha kudus ya jadi ruang maha kudus itu menurut saya ya jangan sekedar dengan enteng kita nyanyi ruang maha kudus ruang maha kudus tapi kita tidak mengerjakan yang menjadi bagian kita ya saya rasa mungkin itu dulu ya bapak dan ibu dan saya ajak ya supaya kita merenungkan dan kita minta supaya apa supaya dengan anugerah Tuhan kita bisa lulus ujian kita bisa naik gunung kita bisa mendekat ke puncak destiny kita ya berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku berikan ku berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu berikan ku berikan ku berikan ku berikan ku hatimu berikan ku takkan ku pernah ku yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan tanganmu di hadapan Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalih di hatiku sebagai persemaanku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan tangan Yesusku Tuhan ajari kami mendirikan mesbah biar hidup ini Tuhan hidup kami ini benar-benar jadi satu persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan di hadapanmu mampukan Tuhan sebagaimana Bapak lelur kami Abraham hidup tidak bercera di hadapanmu kami juga bisa hidup tidak bercera bukan karena kebenaran kami Tuhan tapi karena ada kebenaran darah Yesus ketika kami mengakui kesalahan kami pelanggaran kami kejahatan kami kami dibenarkan ada terang kemuliaan Tuhan sehingga terangmu itu bisa menjadi nyata dan kami bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa Tuhan semua peserta zoom ini Tuhan bahkan semua yang mungkin akan mendengarkan YouTube dan lain sebagainya di dalam nama Yesus kami mau berurusan dengan Tuhan kami mau berdamai Tuhan dengan apapun yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kita kami percaya Tuhan ini baik ini mengerjakan kebaikan Tuhan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan ujungnya akan tetap baik karena Engkau Allah yang baik tetapi kami mau Tuhan berada dalam respon hati yang benar karena kalau respon hati kami salah kami bisa dibuang kami bisa tidak masuk kepada tanah percayaan kami bisa mati karena sumut-sumut kami di Padanggur engkau tahu Tuhan apa yang ada di hati kami biar semua akar pahit kekecewaan kesuaman kemarahan itu dicabut di dalam nama Yesus dicabut semua ikatan jiwa yang bukan dari Tuhan semua akar-akar yang bukan dari Tuhan akar ketolak-tolakan akar masa tidak dikasih aku patahkan aku potong di dalam nama Yesus dan biar Tuhan kami berakar dan berdasar di dalam kasih terima kasih Tuhan dan kami percaya Tuhan kami mengwarisi janji Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi untuk diberkati dalam segala hal untuk sampai kepada tempat Jehova Jireh dimana Tuhan akan menyediakan untuk sampai kepada puncak gunung-gunung kami untuk sampai kepada puncak destiny kami dengan glorious finish terima kasih Bapak buat kesempatan malam hari ini yang ini menjadi awal yang baru Tuhan di tahun yang baru di sesi yang baru dengan musim yang baru dengan mungkin orang-orang yang baru dengan cara yang baru strategi yang baru terima kasih Tuhan kami bersyukur karena engkau Allah yang tidak terbatas engkau Allah yang punya jalan-jalan yang baru terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati boleh berkata amin silahkan Bapak dan Ibu kalau ada mungkin yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu atau mau menyaksikan yang relevan boleh silahkan silahkan ini ya halo halo itu artinya bisa bisa ini kan bisa bisa unmute kan atau ditunjuk aja ditunjuk mungkin dari Ibu Ingrid misalnya atau Ibu Dwi halo halo ya ini saya nih gak tau settingnya bagaimana sih maaf saya belum oh iya gak apa-apa ya ya berikutnya mungkin Ibu ini Ibu Lili Ibu Mama Jo Mama Jo ini siapa ya saya oh iya silahkan oh iya saya beriman lah beriman bahwa tetap ada saya mau nanya Pak Maria iya beriak iya beriak mau nanya tentang itu loh Pak apa tadi yang Bunda ngomong ya pada waktu itu akses panel solar itu maksudnya apa sih Pak yang disulung waktu kesaksian pemenang kan Bunda nyebutin tuh kita harus siapin akses panel solar itu tuh untuk ya jadi gini ya ya saya rasa saya bisa mengerti gini jadi Bapak dan Ibu itu kan secara akses itu mereka kan jauh-jauh ya jadi kadang-kadang ada yang memberikan bantuan bantuannya berupa panel solar untuk menerangi daerah itu tetapi kadang-kadang karena situasi dan kondisi mungkin atau umur pakai nah peralatan solar panelnya itu rusak jadi penerangannya nggak ada lagi jadi ya mereka kalau ada yang mau bantu silakan menjawab ya jadi hanya untuk situasi kondisi di Papua ya Pak ya untuk apa untuk situasi di Papua kan bukan untuk secara umum kita mempersiapkan kan ya situasi di Papua ya kalau secara umum mempersiapkan ya Bapak dan Ibu kalau istilahnya di gosian masing-masing ya itu terserah terserah istilahnya terserah komunitasnya jadi komunitasnya misalnya gini ya komunitasnya punya uang banyak gitu ya bisa invest oh beli solar panel yang bagus solar panel yang bagus misalnya 50 juta nah ini bisa 3000 VA nah 3000 VA itu bisa apa bisa nyalain kulkas oke 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 Pak atau jalan AC gitu misalnya nah tapi kalau komunitasnya gak istilahnya gak punya anggaran segitu nah nanti ya harus cari jalan keluar yang lain oke jadi ini persiapan persiapan desa mandiri juga ya Pak ya iya kan ya sebenarnya kalau yang Bunda jelaskan itu lebih ke yang untuk di Papua sih tetapi ya buat kita sendiri ya kita kan harus menyiapkan ya istilahnya namanya sekolah Nabi itu kan istilahnya kita harus berpikir 2-3 langkah ke depan kalau menurut saya ya bahkan kalau bisa 10 langkah gitu loh supaya kita ketika hari H itu kita udah siap gitu ya ya Pak menjawabkan? ya saya cuman mau ini Pak apa untuk meng-confirm ya mungkin ada teman-teman yang gak datang tadi bahwa Ibu PMI bilang bahwa untuk yang nanti si apa si ego elit global ini kita minta mereka serahkan harta ya kan harta bangsa-bangsa kekayaan transfer of wealth seperti Yesaya 60 tapi mereka harus tunduk pada ketetapan Allah supaya kalau mereka gak tunduk di Yesaya 60 kan disebutkan juga Pak dirusak binasakan gitu kan kemudian mereka juga tidak boleh bawa roh-roh lain gitu ya istilahnya tuh sebelum masuk Indonesia itu sebelum masuk ke wilayah udara Indonesia itu ada malaikat Uriel ya ini pikiran saya ya Pak bakar semua spirit-spirit gitu betul gak Pak? ini supaya saya cuman berdoa setiap hari pribadi aja Pak ya betul ya kenapa? karena kan mereka ini kan pakai mamon dan pemilasa keji untuk merusak pintu gerbang timur jadi seberapa itu terjadi seberapa itu terrealisasi itu ya tergantung doa kita gitu loh terus yang harus ya istilahnya kita perlu doakan karena kan mereka ini kan maunya beli supaya punya hak ya tetapi kita ini harus patahkan harus doakan supaya itu gak jadi beli bukan sifatnya bukan beli tapi hibah ya kenapa? karena pakai hukum yang lain ya hukum apa? seorang pencuri yang kedapatan mencuri harus menyerahkan atau mengembalikan tujuh kali lipat ditambahin menyerahkan seisi rumahnya oke ya kalau istilahnya orang membelikan punya hak seperti ibu tahu kan oke pak oke makasih apakah ada pertanyaan atau masukan yang lain ya silahkan silahkan jangan terlalu kaku ya jangan terlalu sungkan-sungkan yaudah tapi kalau gak ada jawab yaudah kita aktifkan lagi aja di grupnya bapak dan ibu ya jadi ya yang apa yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang yang baru sudah datang gimana ya musim yang baru dimana kita harus belajar mandiri ya kalau dulu mungkin ada yang menyuapin gitu lah sekarang ya belajar menyuapin sendiri gitu loh ya belajar saling menggali firman dan membagikan seberapapun itu kita udah dapet untuk menguatkan yang lain oke saya ini tadi setting itu ini supaya incoming videonya ini gak kelihatan atau memang banyak yang gak aktifin kamera juga ya ya oke mungkin sebelum kita udahan ya masih ada yang bisa itu kita aktifkan kamera ya supaya kita bisa apa saling mengenal dan memberkati ya nanti kalau udah di komunitas Gosien udah gak bisa lagi pakai ini pakai ini pakai HP ini ada Ibu An Salakori dari Medan ya ini ada dari Ibu Riris ya dari Pekanbaru ya Jambi Jambi maaf ya Jambi ya dari Borobo ya dan ada beberapa ya beberapa ya tidak mengaktifkan gak apa-apa lah kita beriman Bapak dan Ibu mendengarkan ada yang dari Batam ya ada yang dari UK ya Ibu Lilian ya tapi kami beriman Bapak dan Ibu diberkati ya ya terima kasih ya Bapak dan Ibu ya kita apa kita ya maaf Pak oh silah saya kembali sebenarnya pengen nanya cuman judulnya apa namanya menyusun kata-kata bahasanya kurang kurang pandai Pak gitu kan ya gini aja tanya apa adanya dulu Tentang ini apa namanya tentang gosen ini terus persiapan masa-masa di Padanggurun seperti yang Bapak bilang tadi kalau sudah terjadi hari itu seperti apa yang sudah Bapak dapat atau seperti Bu Iin atau para pasukan yang lain seperti itu jadi buat saya masih terus memang berjuang di dalam doa seperti itu Pak tapi secara realnya masih belum gitu hanya masih ya seperti itu begitu aja Pak jadi boleh mungkin Bapak informasikan sehingga kita pun lebih lebih rinci kurang lebih mengetahui Pak terima kasih ya jadi mungkin yang bisa saya jawab ya yang bisa saya jawab ini ini menurut saya ini masih pergumulan buat kita ya pergumulan istilahnya sejelas untuk menjawab itu yang bisa sangat jelas tetapi kita mulai dari apa yang Tuhan sudah nyatakan satu yang Tuhan sudah nyatakan itu kita isi cawan ketika kita datang dengan penyembahan di hadapan Tuhan di hadapan tabut Tuhan berkata bahwa Tuhan akan dibicara dari atas tutup pendamayan terus ada ayat yang berkata Tuhan itu akan memberikan jalan keluar pada waktunya pertolongan pada waktunya kapan ya mungkin istilahnya gini ya sekarang ini setahu saya belum ada tuh yang udah jadi 100% gitu loh semuanya ini masih merabah mencoba mengerjakan menyiapkan semaksimal mungkin ya terus ketiga yang kita sudah bisa melakukan itu doa keliling ya misalnya ibu di Jambi misalnya mau naik kerinci gitu ya atau misalnya naik gunung-gunung yang lain gitu ya untuk apa karena dengan kita naik gunung doa keliling kita membersihkan dan istilahnya itu juga mengisi cawan kita untuk mengerjakannya terus mulai bentuk tim ya bentuk tim istilahnya kalau bapak dan ibu pernah dengar atau pernah cari ada yang namanya komunitas petani mandiri nah petani mandiri ini mereka gak mau tergantung dari sistem yang yang biasa berjalan ya pengennya arahnya mandiri nah itu misalnya bisa mulai-mulai disalunding di kontek ya caranya gimana ya saya gak tau siapa yang ada di daerah bapak dan ibu cuma bapak dan ibu sama-sama kita bisa aktifkan pelayanan malaikat ya jadi sejak beberapa tahun itu ya sejak beberapa bulan itu udah ada pesan nabi bahwa kita ini bisa mengaktifkan malaikat untuk mengerjakan gosian kita ya iya satu kali pernah terima kasih pak ya satu kali pernah teman mimpi eh apa mimpi apa dengar suara gitu ya naiklah ke gunung larilah ke gunung seperti itu larilah ke gunung nah terus teman ini bilang ke gunung yang mana seperti itu nah ketika dia bercerita ke saya atau ke kita itu tim doanya saya juga berdoa Tuhan itu larinya ke gunung mana seperti itu lalu Tuhan jawab juga ke gunung kudus gitu jadi maksudnya kejar Tuhan lebih lagi seperti itu nah dari situ saya juga sedikit lebih tenang secara ininya bahwa kita harus lebih banyak lagi mengejar Tuhan rupanya dari situ juga saya mengerti gunung kudus itu ya menaikkan seperti yang Pak Ferry bilang tadi menaikkan doa itu menaikkan lebih cawan doa lebih mengisi gitu Pak terima kasih ya betul ya betul tuh dalam artian gini memang salah satu pengertian gunung kudus itu adalah melarikan diri itu isinya salah satunya dengan misalnya dengan mengerjakan sabatikal ya jadi Ibu Iin sudah mulai melakukan sabatikal dan selama bulan Februari ini kita itu pasukan terdahsyat itu minimal ambil waktu 6 jam ya untuk apa? untuk membereskan nih ya pertama-tama saya bilang yang ini ya untuk gunung kudus dulu ya gunung kudus itu dengan sabatikal nah jadi apa yang dibereskan ya jadi apa yang dibereskan tuh ada hal-hal tuh bukan sekedar kita istilahnya off HP 6 jam ya tetapi kita berurusan dengan hal-hal yang gak beres pada diri kita ya misalnya gini ya misalnya ibu Iin itu pengen langsing ya terus datang kepada Tuhan waktu sabatikal ya Tuhan itu ngomong ya satu apa satu gini ya ternyata Ibu Iin ini kebanyakan makan nasi ya karena metabolisme orang umur 50 lebih itu gak secepat anak muda ya jadi kalau makan nasinya sama banyak ya numpuk gitu loh ya jadi salah satunya itu misalnya solusinya kata Tuhan kurangi nasi ya nah saya cerita dulu mengenai sabatikal dulu ya maaf kalau agak ngoncat ya karena gini ada hal-hal tuh yang kita harus jalani step by step langkah demi langkah gak langsung ini Tuhan bicara di ujungnya seperti itu tapi kita jalani langkah demi langkah dan Tuhan buka jalan nah terus kedua ya Tuhan berkata gini bisa perintahkan saja supaya apa supaya metabolisme tubuhmu itu jadi secepat metabolisme anak muda ya jadi lemak-lemaknya terbakar terbuang dan bisa langsing kata Tuhan bisa ketiga apa ketiga alternatifnya adalah berdamai ya udahlah mengucap syukur toh sehat juga gitu yang penting sehat nah jadi kita ini kan punya hal-hal yang istilahnya kita ini belum berdamai ya kenapa karena iblis itu bisa melukai ya karena apa karena misalnya ini contoh ya pemimpin pergi waduh pemimpinnya meninggalkan kita ini bayangan kita ya apa yang kita tangkap padahal bukan begitu padahal mungkin pemimpinnya aja kagak tahan misalnya ya atau misalnya kita ini diutus pergi dan kita merasa dibuang nah padahal bukan apa-apa itu diberikan kepercayaan yang lebih sebenarnya gitu misalnya nah ini hal-hal yang istilahnya gak beres itu kita harus bereskan dari Tuhannya apa ya ini seperti melarikan diri ke gunung juga tetapi yang setahu saya nanti secara fisik itu harus benar-benar ke gunung ya ada filmnya yaitu apa satu film judulnya nanti saya posting di grup filmnya judulnya Sweet Tooth Gigi Yang Manis ya dia cerita mengenai apa itu keadaan di kota itu jadi jahat terus ada cerita lagi mengenai kesaksian penglihatan dari seorang-seorang yang punya karunia kedabian itu juga dia melarikan lihat itu orang itu melarikan diri ke gunung-gunung kenapa? karena pada saat itu istilahnya pasukan anti-Kris itu kebanyakan di kota ya terus ada pasukan-pasukan yang pakai teknologi ya oke terima kasih Bu Riris ya semoga minimal menjawab tapi gini ya ya minimal kita melakukan bagian kita mencicil ya apa misalnya sekarang nih sepakat nih sepakat apa seluruh grup yang ini yang di School of Prophets nih ambil waktu jam 8 sampai jam 9 setiap hari untuk apa untuk mengaktifkan malaikat untuk mengerjakan gosien gitu ya nah ini harus ada yang motornya nih yang aktif lalu kita isi cawan ya saya juga mau kenapa? karena itu juga mengerjakan gosien saya saya juga tahu gosien saya belum jadi gitu buat badan ini nah itu misalnya ya nanti Tuhan akan bicara lebih jelas kapan waktunya saya nggak tahu ya persisnya ya mungkin doa keliling ya terus apa isi dengan cawan doa 24 jam ya untuk apa untuk ngerti bahwa kita harus siapin gosien ya oke terima kasih pertanyaan apa ada pertanyaan lagi oke ya kalau nggak ada atau ini nggak ada ya udah setengah sembilan kita udah dulu sampai ketemu pada ya kesempatan berikutnya ya mungkin Sabtu depan ya kalau nggak mungkin hari lain tapi terima kasih kita berhubungan lagi mulai gabungan ya kita aktifkan lagi ya itu apa pemuritan School of Prophets gitu ya saya Nyesus memberkati ya selamat malam selamat berkati Pak oke ya kasih padan kasih padanya God bless ya ya buat yang merayakan juga Kongsifat Choi kungsi-kungsi terima kasih terima kasih Pak Daniel ya kami siap hari hari Sabtu boleh lah Pak Daniel Sabtu kebanyakan yang banyak yang off gitu kan jadi Sabtu bisa ya ya nanti ya ini dadakan sih ya tapi kalau ke depan responnya bagus kita adakan Sabtulah ya supaya ini juga iman kita dikuatkan ya tadi ada kesaksian Tuhan tadi saya sebenarnya dapat tapi sedikit Pak Daniel saya lihat dulu aja apa nih oh apa sampai dapatnya tapi sedikit tapi perlu di uji lagi dapatnya tuh gini sesudah bulan 2 di bulan 2 ini ada secara fisik ya ada sembako-sembako yang harganya turun drastis tetapi nanti bulan-bulan depannya itu akan menaik dengan meningkat pada saat harga turun itu kita itu seperti itu Tuhan minta untuk ya itulah mengisi lumbung gitu untuk untuk setok gitu tapi inilah mohon di uji lagi tapi ini bagi yang bagi yang ada dana gitu Tuhan tuh bilang tadi seperti gini nanti di bulan 2 ini akan ada harga-harga sembako yang turun seperti minyak goreng apa inilah saatnya kita untuk simpan atau stok ya nanti sesudah bulan ini harga akan naik 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 gitu tapi mohon di uji Pak Daniel memang betul memang betul salah satunya kan udah ada satu itu Pak Gautoni bilang seperti itu terus ada orang kepinggi dari apa ya dari teknologi itu bilang begitu kenapa karena ini bagian dari rencana mereka oh gitu supaya dibuat naik supaya apa supaya nanti ujungnya pakai tanda binatang kalau istilahnya gini ya kalau ekonomi baik-baik saja orang gak mau pakai tanda binatang ya jadi ini ya istilahnya kita harus istilahnya apa ya punya pengertian bahwa memang rencana mereka itu seperti itu iya terima kasih Pak Daniel iya terima kasih juga ya semuanya Tuhan Yesus berkati ya ya Tuhan berkati terima kasih Pak ya nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang itu ya kalau saya bisa upload ke YouTube terima kasih terima kasih terima kasih